Impact Family. Impacting the world through a healthy family. Salam saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Senang sekali saya menjumpai saudara-saudara orang-orang yang hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan adalah orang-orang yang taat. Tidak mudah taat itu. Itu sebabnya kalau kita bisa taat, kita itu menang. Nah, taatnya bagaimana saudara? Taatnya itu mengikuti persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi, pada waktu Joshua, dia mau mengalahkan Jericho. Caranya memang unik sekali ya. Caranya yaitu dengan mereka diminta mengelilingi kota itu. Benteng di Jericho itu satu hari satu kali selama enam hari. Jadi, mereka para imam yang membawa tabut. Dan semua tentaranya, rakyatnya itu mengikuti. Mereka keliling satu hari satu kali. Dan Joshua mengatakan, jangan bersuara. Jangan berbicara. Nah, itu tidak mudah kan, saudara. Namun, mereka jalankan taat. Enam hari mengelilingi benteng itu satu kali. Dan hari ketujuh, dikatakan bahwa para imam itu disuruh meneriup sangka kalah. Mungkin meneriupnya sampai panjang sekali. Setelah sangka kalah ditiup, orang-orangnya disuruh bersorak. Mereka semua bersorak ya. Jadi, gemuruh sekali. Nah, setelah mereka bersorak, kota itu, saudara, bentengnya rubuh. Dan orang-orangnya bisa masuk ke dalam kota. Dan mereka mengalahkan orang-orang di Jericho. Saudara-saudara, memang ini unik sekali. Cara Tuhan dalam Joshua ini macam-macam caranya. Ini salah satu caranya. Mereka hanya harus taat saja. Tapi dipesan ya. Supaya mereka waktu masuk ke dalam kota itu, jangan ada pesannya. Apa yang dilarang tidak boleh. Dan mereka harus mentaatinya. Demikian, saudara-saudara. Kita lihat bahwa saudara membaca di Joshua Fasarnal. Ini ayatnya, ada 27 ayat. Dan dikatakan ayat 27. Dan Tuhan menyertai Joshua. Dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Jadi, tersebar beritanya. Waktu ini dia mengalahkan kota Jericho. Dengan cara yang unik. Mari kita berdoa. Dan mohon supaya Tuhan memberi kita hati yang taat. Supaya kita bisa hidup menang. Janji-janji Tuhan terlaksana. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menunjukkan kepada kami. Melalui riwajat yang kami baca. Mengenai Joshua. Bagaimana dia mengelolakan kota Jericho. Dengan taat. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Persis seperti yang Tuhan ingin mereka lakukan. Tolong kami Tuhan. Tolong semua orang yang merenungkan firmanmu ini. Supaya kami dapat hidup taat. Hidup yang menang. Karena kami bisa taat. Ya Tuhan. Tolonglah. Baik anak-anak. Baik orang tua. Baik opa-oma semuanya. Supaya kami mempunyai hati yang taat pada perintah-perintah Tuhan. Pesan-pesan Tuhan. Sehingga kami dapat hidup menang. Terima kasih Tuhan. Karena kami berdoa. Dan mohon semua demi nama Yesus Kristus. Amin. Sudara kita pegang janji Tuhan ya. Dengan taat. Kalau kita taat kita bisa hidup menang. Sampai berjumpa pula. Semoga sudara semuanya sehat. Sudara semuanya dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan taat. Sampai berjumpa. Ciao. Sampai berjumpa. Sampai berjumpa. Sampai berjumpa.